Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia tanaman Salah satu faktor yang paling penting Yang bisa membuat tanaman itu bisa tumbuh subur dan sehat Adalah Tempat tumbuh tanaman itu sendiri Tempat tumbuh tanaman itu biasanya kita kenal Dengan nama media tanam Seperti keladi ini misalnya Keladi ini bisa tumbuh subur dan sehat Pada media tanam yang sehat Ini menandakan bahwa Media tanam yang hanya sedikit ini Mampu menyediakan nutrisi-nutrisi Yang bisa mencukupi untuk kebutuhan tanaman ini Nah di video kali ini Dina Tanaman akan bagikan tips Bagaimana cara membuat media tanam yang sehat Dan subur Untuk hampir semua jenis tanaman Makanya teman-teman Tonton video ini sampai habis Karena nanti di video ini kita akan jelaskan Satu persatu Bagaimana fungsi dari bahan-bahan Yang akan kita gunakan nantinya Bersama saya Evan Pak ya Simak terus videonya Nah sahabat dunia tanaman Ini di depan kita ini Sekarang sudah Ada bahan-bahan pokok Yang akan kita gunakan Untuk membuat media tanam Yang subur dan sehat Untuk tanaman kita nanti Jadi Kita akan jelaskan dulu Satu persatu Ini yang pertama Ada kuku kandang ya Ini nanti fungsinya Sebagai sumber nutrisi utama Untuk menyediakan unsur-unsur makro dan mikro Bagi tanaman kita nantinya Selain itu Pada Pupuk kandang ini juga terdapat Banyak sekali Mikroorganisme Yang akan nanti Mengurai Bahan-bahan organik Yang ada Yang akan kita gunakan nanti Kemudian Untuk tanah ya Saya mungkin tidak perlu jelaskan Namun sedikit saya Bahas Tanah ini Saya gunakan tanah Berat Ada dua jenis ya Pertama jenis Tanah berat Yang kedua Jenis tanah ringan Kalau ini Jenis tanah berat Biasanya Tanahnya liat Agak liat gitu ya Kalau jenis tanah ringan itu Biasanya berpasir Seperti Tanah dari humus Nah itu termasuk dari tanah ringan Kemudian Kemudian ada Sekam Sekam biasa Nah seperti ini Kemudian Sekarang sekam Sekam biasa ini Ini fungsinya untuk menjaga Agar Media tanam kita nanti Poros gitu ya Poros itu maksudnya Bisa melepas air Dan tidak Tidak menahan air terlalu banyak Sehingga Sirkulasi udara Di dalam media tanam kita itu Nantinya juga lancar Selain itu Nanti Apabila Ini lama-lama Akan lapuk Dia juga bisa menjadikan Nutrisi untuk tanaman Dalam jangka waktu panjang Panjang Karena sekam ini Termasuk Sangat lama Bisa Terurai Di media tanam kita Di tanah Kemudian Arang sekam Nah Arang sekam ini Fungsinya juga Sebenarnya Hampir sama dengan Dengan Apa Dengan Sekam Biasa Namun Kelebihan dari Arang sekam ini Arang sekam ini Termasuk Tempat Bersemayamnya Mikroorganisme Jadi ini sangat Bagus Bagi Media tanam kita Nah Selanjutnya Ada pasir Nah Ini pasir saya gunakan Karena Saya menggunakan Jenis tanah berat Pasir juga Berfungsi untuk Menjaga Porositas Agar Media tanam Tidak terlalu Basah Dan Tidak terlalu Kering Kemudian Ada juga Bekatul Nah Ini Bekatul ini Fungsinya Sebagai Nanti Sebagai Makanan Dari Mikroorganisme Yang ada Di media tanam kita Kemudian Ini saya Menggunakan Mall Atau Mikroorganisme Lokal Ini buat saya Sendiri Ini juga Mikroorganisme Lokal Ini berfungsi Nanti untuk Memperkuat Mikroorganisme Yang ada Di sini Nah Mungkin Ada beberapa Jenis Mikroorganisme Yang belum Ada di Kupuk Kandang ini Nanti kita Tambahkan Dengan Yang ini Sehingga Dengan Yang ini Sehingga Mikroorganisme Yang ada Di media tanam Kita itu Sangat Banyak sekali Jadi kita Perkuat Semuanya Agar nanti Tanaman kita Bisa sehat Dan Subur Kemudian Ada Juga ada Gula Ini sama Fungsinya Seperti 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 Dukatul Ini Namun Kita Ini Lebih Instant Dan Mempercepat Perkembangan Mikroorganisme Oke Oke teman Teman Itu Ya Tadi Sekilas Saya Jelaskan Bahan Bahan Yang Kita Gunakan Ini Dan Selanjutnya Bagaimana Berbandingan Pemakaian Bahan Bahan Ini Oke Teman Teman Ya Karena Tadi Saya Menggunakan Tanah Berat Ini Tanah Tanah Berat Ini Tadi Segini Pasir Juga Pasirnya Kurang Ya Ini Kurang Sedikit Pasirnya Kemudian Kalau Teman Teman Menggunakan Tanah Satu Bagian Jadi Perbandingan Itu Tanah Satu Bagian Kemudian Pasir Tanah Berat Ya Maksudnya Tanah Berat Pasir Kemudian Kupuk Kandang Ini Satu Bagian Nah Kupuk Kandang Ini Satu Bagian Kemudian Sekam Bakar Ini Sekam Biasa Satu Bagian Kemudian Sekam Bakar Ini Dua Bagian Jadi Gitu Ya Perbandingan Pemakannya Seperti Itu Namun Misalnya Teman Tidak Memiliki Sekam Bakar Seperti Ini Nah Kalau Teman Tidak Memiliki Sekam Bakar Seperti Ini Teman Teman Bisa Pakai Aplikasikan Dengan Cara Satu Bagian Tanah Tanah Berat Kemudian Satu Bagian Pasir Kemudian Satu Bagian Kandang Dan Sekam Biasanya Satu Setengah Bagian Satu Setengah Bagian Saja Karena Sekam Biasa Ini Lebih Poros Kesimbang Sekam Bakar Teman Teman Bisa Lihat Ini Secara Fisik Sekam Bakar Dengan Sekam Biasa Fisiknya Beda Lebih Besar Sekam Biasa Jadi Sekam Bakar Ini Lebih Halus Nah Begitu Jadi Kalau Misalnya Teman Teman Tidak Mempunyai Sekam Bakar Bisa Diaplikasikan Bisa Dipakai Formulanya Satu Bagian Tanah Satu Bagian Pasir Satu Bagian Pupuk Kandang Kemudian Satu Setengah Bagian Sorkam Biasa Nah Gitu Ya Kemudian Untuk Bekatul Misalnya Teman Teman Pakai Sekarang Satu Cukup Sekarang Kita Akan Praktekkan Nah Ini Satu Bagian Tanah Berat Tapi Misalnya Misalnya Teman Teman Tidak Mempunyai Tanah Berat Seperti Ini Adanya Tanah Ringan Nah Tanah Ringan Seperti Tanah Humus Ya Cuma Ada Tanah Humus Jadi Teman Teman Kalau Punya Tanah Hanya Punya Tanah Humus Teman Tidak Usah Pakai Pasir Karena Di Tanah Humus Itu Sebenarnya Sudah Sudah Ada Pasir Begitu Ya Nah Sekarang Kita Akan Pakai Ini Satu Bagian Tanah Biasa Kemudian Kita Temahkan Satu Kemudian Satu Bagian Sekam Biasa Satu Bagian Sekam Biasa Seperti Kemudian Dua Bagian Sekam Bakar Ini Teman Teman Sekam Bakar Dua Bagian Seperti Ini Teman Teman Kita Aduk Kita Aduk Dulu Oke Tambah Bekatul Ya Ini Bekatul Kita Kasih Satu Dengga Maja Sekuruh Kita Aduk Semua Teman Teman Oke Kemudian Kita Harus Siram Ini Harus Basah Ini Dengan Larutan Mikroorganisme Ini Teman Teman Jadi Caranya Kita Larukan Mikroorganisme Dulu Kedalam Air Terkira Mungkin Airnya Sejitu Sudah Cukup Ya Untuk Segini Teman Nanti Bisa Sesuaikan Saja Yang Penting Kelembapan Ini Cukup Lembab Cukup Lembab Jangan Sampai Terlalu Basah Tapi Jangan Sampai Terlalu Kering Nah Ini Kita Tambahkan Gula Kita Aduk Dulu Teman Kemudian Kita Tambahkan Mikroorganisme Ini Kalau Teman Tidak Punyai Mall Sendiri Teman Teman Bisa Beli Di Toko Pertanian Atau Biasanya Dikenal Dengan EM4 Efektif Mikroorganisme 4 Baunya Sangat Enak Teman Kayak Bau Tape Gitu Ini Juga Ada Oke Kita Kirapkan Dulu Ini Kita Aduk Kalau Misalnya Kurang Lembot Teman Teman Bisa Tambahkan Lagi Ini Masih Kurang Ya Kayaknya Seperti Ini Lepas Dulu Nah Sekarang Ini Kayaknya Sudah Cukup Nah Jadi Untuk Kelembapannya Itu Teman Teman Bisa Genggam Seperti Ini Kemudian Ketika Dilepas Dia Pecah Seperti Teman Ini Ukurnya Sudah Pas Oke Nah Ini Kita Fermentasi Dulu Teman Kita Bisa Fermentasi Di Dalam Di Dalam Plastik Ya Kalau Bisa Di Dalam Plastik Kalau Ukurannya Segini Ya Di Kantok Plastik Juga Bisa Tapi Dalam Karung Juga Bisa Ya Dalam Karung Namun Jika Teman Membuat Membuat Dengan Skala Yang Lebih Besar Tentunya Ini Bisa Dengan Terpal Disungkup Seperti Ya Kemudian Tidak Terkena Cahaya Matari Langsung Ini Di Fermentasi Selama Lebih Kurang Di Fermentasi Selama Lebih Kurang Dua Minggu Dan Itu Sudah Bisa Digunakan Untuk Kebutuhan Media Tanam Kita Dan Ini Menghasilkan Media Tanam Yang Sangat Semua Teman Tapi Kalau Misalnya Teman Teman Juga Bisa Temakan Dengan Sedikit Pupuk NPK Misalnya Biar Untuk Starter Tanaman Di Waktu Pertama Tanah Memang Sudah Benar Benar Sangat Subur Namun Saya Tidak Memakai NPK Teman Teman Karena Saya Ingin Tanaman Tanaman Saya Itu Semuanya Organik Oke Teman Teman Saya Akan Perlihatkan Hasil Yang Sebelum Saya Sudah Bikin Ini Dia Teman Teman Yang Sudah Jadi Ini Sudah Dua Minggu Ini Sudah Lumayan Subur Kita Bisa Lihat Tanda Tandanya Sudah Mulai Ada Yang Tumbuh Ya Nah Ini Sudah Ada Yang Tumbuh Disini Bulma Sudah Ada Yang Tumbuh Disini Dan Kemarin Kemarin Waktu Saya Buka Kemarin Sudah Banyak Jamur Jamur Yang Berkembang Jamur Baik Nah Ini Sudah Sudah Bisa Kita Gunakan Oke Teman Itu Tadi Cara Membuat Media Tanam Yang Subur Untuk Tanaman Kita Terima Kasih Bagi Teman Teman Yang Sudah Menonton Video Ini Jangan Lupa Teman Yang Belum Subscribe Silahkan Tekan Tombol Subscribe Dan Tanda Notifikasinya Atau Lonceng Notifikasinya Agar Setiap Channel Dengan Upload Video Terbaru Teman Teman Dapat Pemberitahuan Dari Channel Ini Bersama Saya FN Paki Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh